Karena masih meremehkan Jokowi, akhirnya petinggi Pertamina ini dipecat langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Ya gimana tidak geram, Jokowi baru saja mengajak bangsa Indonesia membenci produk luar negeri dan cintailah produk dalam negeri. Tetapi, eh, petinggi Pertamina ini malah suka produk impor. Terima kasih sudah menonton! Sudah dibilang kan, kemarin Jokowi sempat membahas cintailah produk Indonesia dan penjilah produk asing. Tetapi yang dilakukan oleh petinggi Pertamina ini adalah mengimpor pipa-pipa dari luar negeri. Alias, petinggi yang dipecat oleh Jokowi ini suka produk impor. Ya, saya kurang tahu lah. Kemungkinan alasannya produk impor lebih baik. Tetapi kan, TKDN produk lokal bisa ditingkatkan seperti produk impor. Nah, tetapi masalahnya, petinggi ini menyukai pipa impor. Apakah, gara-gara pipa impor ini, petinggi Pertamina tersebut akhirnya mendapatkan fee? Alias, keuntungan yang masuk kantong pribadi. Nah, kita juga belum tahu. Tetapi sih, menurut Ludwin Sarpanjaitan, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, bukan hanya kasus impor saja, melainkan kemungkinan ada uang yang masuk ke kantong pribadinya karena penggunaan pipa impor tersebut. Makanya pun, Jokowi bergerak cepat, langsung memecat petinggi Pertamina ini. Ya, gimana tidak geram? Jokowi baru saja mengajak bangsa Indonesia membenci produk luar negeri dan cintailah produk dalam negeri. Tetapi, eh, petinggi Pertamina ini malah suka produk impor. Apa petinggi Pertamina ini tidak mendengar arahan langsung dari Presiden Jokowi Dodo? Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ludgram, Jokowi pun copot petinggi Pertamina. Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaya Purnama alias Ahok pun angkat suara mengenai keputusan Presiden Jokowi Dodo untuk memencat petinggi perusahaan BUMN Migas itu dengan alasan petinggi tersebut masih menyukai penggunaan pipa impor dan tak mengikuti kaidah tingkat kandungan dalam negeri TKDN. Mantan Wakil Gubernur DKI ini mengatakan bahwa semua itu sudah ada mekanismenya, termasuk mengenai kandungan lokal, produk-produk yang digunakan perusahaan plat merah itu. Sudah ada angkanya target TKDN. Katanya dilansir CNN Indonesia baru-baru ini, dikutip Sabtu 13 Maret 2021. Namun, ia tidak mengungkapkan siapa nama pejabat yang dicopot oleh Presiden yang notabene-nya adalah mitra kerjanya pada saat menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Sebelumnya, Presiden Jokowi dikabarkan memecat beberapa pejabat petinggi Pertamina karena tidak bisa meningkatkan TKDN pada proyek Pertamina, terutama terkait proyek pipa yang sebagian besar masih diimpor. Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ludwin Sarapanjaitan. Pada pejabat tinggi Pertamina itu, kemarin dipecat Presiden langsung, kata Luhut dalam Rangkornas BPPT 2021 Selasa 9 Maret 2021. Bikin pipa, Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa, padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu imbuhnya? Namun sayangnya Luhut juga enggan menyebutkan siapakah pejabat yang dimaksud. Pertamina sedang dalam penggantian jajaran direksi, termasuk di subholding perseroan. Yang dipimpin oleh Nike Widiawati itu. Pada 5 Februari 2021, pemerintah melalui Menteri Badan Usaha milik negara BUMN lewat forum rapat umum pemegang saham RUPS melakukan perubahan susunan anggota, Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina. Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansyuri, ditetapkan menjadi wakil komisaris utama sejak 3 Februari 2021. dan MRI Sugiharto mendapat kepercayaan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia SDM. Terhidung mulai anggal 5 Februari 2021. Menko kemaritiman dan investasi Luhut pinsar panjaitan geram dengan Pertamina yang menggunakan produk impor ketimbang dalam negeri. Gara-gara itu Luhut mengatakan Presiden Jokowi memecat langsung salah seorang petinggi Pertamina. Terkait hal itu, anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP, Deddy Sitorus, meyakini masalah tingkat komponen dalam negeri TKDN bukanlah alasan utama pencopotan petinggi Pertamina tersebut. Deddy mengatakan, jika soal TKDN yang dimaksud sudah dibahas bersama Komisi 6 DPR, beberapa waktu lalu dan diyakini sudah mencapai sesuai penugasan pemerintah. Lebih jauh, Deddy berharap agar soal TKDN ini jangan justru memberatkan investasi. karena banyak pemburu rente yang bermain di samping produk dalam negeri yang inefisien sehingga harganya menjadi terlalu mahal dan merugikan BUMN. Saya termasuk wakil rakyat yang selalu menekankan perlunya TKDN dalam investasi pemerintah Tutur Deddy di Jakarta, Rabu 10 Maret 2021. Tetapi bukan berarti boleh merugikan BUMN dan memelihara inefisiensi instruktur industri manufaktur kita apalagi memberikan ruang kepada para pemburu rente. Lanjut dia. Di periode pertama Jokowi menurut Deddy masalah TKDN justru menjadi bancaan sekelompok elit yang menjadi pemasok barang tertentu untuk semua proyek infrastruktur. Akibatnya, proyek-proyek itu harus membeli produk itu dengan harga yang lebih tinggi dari keuntungan perusahaan elit itu kata Deddy. Dia berharap hal itu tidak terulang di periode kedua ini sebab mayoritas BUMN sudah tergerus kemampuannya untuk membiayai sendiri berbagai investasi penting. Deddy menuturkan hampir semua BUMN akan sangat tergantung kepada strategi partner baik pembiayaan maupun pelaksanaan proyek. Sudah barang tentu efisiensi dan value for money akan menjadi isu penting dalam pelaksanaan proyek ujarnya. Deddy menjarankan seharusnya Menko Marves itu mengurangi benang kusut yang menyebabkan industri manufaktur Indonesia sulit bersaing. Coba periksa ke hulu jangan hanya menekan kehilir dengan memaksa BUMN menerima produk-produk yang ineffisien dan memberatkan ungkapnya. Kita semua berkeinginan agar produk-produk dalam negeri bisa mengambil manfaat dari proyek-proyek yang ada. Tetapi dalam jangka panjang harus berkontribusi dalam memperbaiki kinerja dan struktur biaya produksi industri manufaktur kita lanjut Deddy. Jika pemerintah tidak memberikan memperbaiki ekosistem industri manufaktur kata Deddy maka akan sulit diharapkan investasi baru mau masuk ke Indonesia sebab investor khawatir perusahaan yang ineffisien akan selalu memakai tangan-tangan kekuasaan untuk mendapatkan proyek dan menyebabkan persaingan tidak sehat. Deddy berharap Kementerian BUMN benar-benar menjadi pihak yang netral proporsional dan profesional dalam mengelola konflik di dalam BUMN karena menyangkut aksi korporasi dan SDM BUMN adalah ranah Kementerian dan bukan pihak lain karena itu Kementerian BUMN sebagai pemegang saham harus memeriksa secara seksama dan adil menjikapi setiap masalah yang ada sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lut Bin Sarbanjaitan geram kepada salah satu pejabat di Pertamina sebabnya karena Pertamina masih melakukan impor pipa yang bisa diproduksi di Indonesia Pertamina itu ngawurnya minta ampun masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia bagaimana itu kata Luhut dalam Rakormas BBPT di Jakarta Selasa 9 Maret menurutnya tindakan yang dilakukan Pertamina itu menunjukkan idealisme kecintaan kepada bangsa yang kurang sebab tidak memilih produk asing ketimbang menggunakan produk dalam negeri nah kecintaan kita kepada idealisme itu kita menurut saya kurang kata dia padahal seharusnya generasi muda lebih mencintai bangsa sendiri sebaliknya dia merasa sedih melihat ada pejabat yang malah melacurkan dirinya hanya demi memperkaya diri jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu maaf istilahnya saya melacurkan profesionalismenya hanya segedar uang saja ungkap Luhut bertamang di belakang kesalahannya sesuai agamanya masing-masing padahal dia maling sambut Luhut meski begitu Luhut menyebut pejabat yang dimaksud telah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahkan telah dipecat langsung oleh Kepala Negara ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat Presiden langsung bungkasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!